Secara nasional, industri keuangan syariah yang telah mewarnai industri keuangan di Indonesia mengalami pertumbuhan cukup tinggi dalam dua dekade. Di tahun 2017, industri keuangan syariah tumbuh sebesar 27 persen, dan hingga bulan Juni 2018, dengan segala dinamika yang terjadi, industri keuangan syariah tumbuh pada kisaran 17 persen tiap tahunnya. Demikian pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro saat menjadi pembicara pada Konferensi Internasional Tentang Keuangan Islam, Ekonomi, dan Bisnis yang diselenggarakan FEB UIN Jakarta di Auditorium Harun Nasution, Senin 29 Oktober 2018. Menurut Bambang, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018, pemerintah sendiri tengah mengupayakan pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Pertanyaan Islam yang ekonomi di dalam upaya pencapaian SDG. Dan kita ingin Indonesia menjadi yang berkembang, Indonesia menjadi champion di dalam SDG yang ditotap oleh kekuatan umat Islam, terutama melalui instrumen di dalam islamik ekonomis dan finance-nya. Dan mudah-mudahan para akademisi di sini, baik yang sudah mengambil SDG ataupun yang sudah berkarir sebagai prosen, makin bisa memainkan instrumen-instrumen yang sama di perusahaan tersebut dengan berbagai gol dalam SDG. Ada 17 gol dari saya katakan, tentunya ada gol yang ekonomi, sosial, dan lingkungan, tapi saya harapkan semuanya nantinya bisa terjawab dengan menggunakan kekuatan instrumen dalam islamik ekonomis dan finance. Dan yang lebih utama lagi adalah tekat dari kita, terutama masyarakat Indonesia, untuk menikahkan kita sendiri. Kita ingin masyarakat Indonesia sejahtera dan Indonesia menjadi negara maju yang tidak dalam kemiskinan, ketimbangannya rendah, dan penganggurannya pun rendah. Selain meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah, Bambang juga mengatakan Indonesia berada di posisi strategis bagi halal superhighway link dalam global halal supply chain. Oleh karena itu, Indonesia berpeluang besar menjadi pasar produk halal terbesar di dunia dan menjadi produsen produk halal.